Intro Oke konten kali ini kita akan ngomongin akan ngomentarin beberapa performance dari tim-tim Inggris dari mulai tim terbaik, tim underrated, tim unpredictable, dan juga tim terburuk tapi sebelum lanjut silahkan klik tombol subscribe dan juga di-share oke kalau kalian suka konten ini oke seperti yang di awal aku bilang kita akan bahas beberapa tim yang terbaik, unpredictable, dan juga terburuk karena Liga juga udah gak menarik lagi bahkan tadi malam sudah dipastikan bahwasannya di Liga Inggris itu juaranya ya Manchester City gitu loh runner-upnya itu ada Arsenal dan lain sebagainya cuman ada sisi lain yang akan kita bahas khususnya Liga Premier Inggris ya karena Liga Premier Inggris lah yang menarik untuk kita saksikan dari segi permainan dan juga dari segi daya saing tapi sebelum itu aku disclaimer dulu ini menurutku kalian boleh sepakat, boleh tidak silahkan tulis di kolom komen tapi ya kalau gak sepakat ya jangan fitnah ataupun gunakanlah komen-komen yang baik kalau mau berdebat ayo oke aku akan ladenin di kolom komen tapi kalau fitnah ya jangan lagi itu karena kita juga bangsa yang beradab oke yang pertama itu ada tim terbaik begitu karena sekarang begini apa parameternya tim terbaik menurutku gitu parameternya adalah dari ya yang pasti dari penampilannya dari kekompakannya, kemistrinya dari segi permainannya dari segi goalnya juga mungkin yang intinya sih dari tim dari segi cara dia menghibur penonton gitu ya semua orang mungkin sepakat sih musim ini yang bisa dibilang tim terbaik mungkin kalau menurutku itu adalah Manchester City gitu loh di Premier League ya karena menurutku ini kembali lagi menurutku menurutku di awal-awal musim sampai pertengahan musim City itu seperti tim yang mungkin gini ya di awal musim mungkin 1-5 pertandingan Manchester City itu masih on the track gitu dalam artian mereka bermain bagus mereka bisa cetak goal banyak halan bahkan 10 pertandingan pertama dia udah cetak 15 atau 18 goal begitu cuman yang jadi masalah bagi City adalah tidak ya bukan masalah sih sebenarnya menjadi penghambat bagi City adalah mereka yang terlalu seri muase bola cuman tidak bisa kill the game sehingga mereka banyak mendapatkan hasil imbang bahkan kalah begitu nah setelah 5 ke atas sampai pertengahan musim menurutku City underperform gitu loh karena apa? karena menurutku banyak pemainnya itu yang tidak perform contohnya adalah Rodri gitu loh peran Rodri di Manchester City menurutku itu sangat berpengaruh gitu loh kenapa? karena Rodri lah sebagai penghubung dari belakang ke depan gitu nah kalau Rodri nya tidak tidak perform atau dia perform cuman dijaga ketat oleh pemain lain selesai itu barang karena tidak ada yang bisa mengandalkan bola kalaupun ia pemain lawan jemput seperti misalkan Gundogan De Bruyne apa lagi Bernardo Silva atau bahkan hal yang jemput ke bawah tentu akan ada ruang kosong di depan begitu di depan Manchester City yang ditinggalkan oleh pemain ini nah jadi permasalahan City adalah ketika itu kosong tidak ada pemain yang mengisi gitu loh sehingga terjadilah sehingga mereka tidak bisa mengalirkan bola dengan cepat itu yang terjadi pada saat mungkin lima pertandingan setelah setelah lima pertandingan sampai di akhir musim sehingga dan juga Pep juga banyak baik eksperimen seperti memainkan Lewis lah seperti memainkan Ortega enggak seperti memainkan siapa aduh lupa namanya pemain ini pemain mudah jadi juga banyak eksperimen gitu loh dan aku bilang sementara itu Arsenal sedang lagi bagus-bagusnya sedang lagi apa namanya sedang lagi perform-performnya sedang lagi top-topnya gitu loh artinya dua peluang satu goal Arsenal gitu nah tapi ya namanya pengalaman ya pengalaman dan juga mental City enggak begitu mikirin Arsenal mereka memikirkan diri sendiri maka dari itu Pep juga mulai sadar bahwasannya ada yang salah nih dengan formasinya yaitu formasi 4-3-3-nya atau 4-2-3-1-nya yang mana ketika menyerang ada lubang di tengah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan karena Rodri terlalu nafsu untuk maju ke depan sehingga yang meng-cover itu tidak ada gitu loh sehingga pada saat City menyerang ada kurang lebih 5-6 pemain di depan bola gitu artinya ketika ada 5-6 pemain di depan bola artinya yang di belakang bola itu cuma ada 3-4 pemain sama keeper gitu nah ketika di counter attack menurut Pep menurutku ya menurutku dan juga Pep pasti setuju bahwasannya itu akan meninggalkan lubang yang bisa di counter attack gitu loh karena ketika di counter attack misalnya seperti aku sering bilang seperti lawan Crystal Palace Crystal Palace itu memiliki pemain yang cukup cukup kencang cukup cepat gitu loh artinya ketika di counter attack City riskkan untuk bobol dan itu terbukti bertahun-tahun tapi memang Pep juga bilang we have to take risk gitu kita harus mengambil resiko karena kalau kita gak ambil resiko kita bermain aman ya kita gak bisa cetak gol dan gak bisa ambil 3 poin ataupun meraih kemenangan begitu itulah yang dibilang Pep gitu cuman kalau 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 kita ingin bahas secara tektikal memang agak agak panjang begitu tapi Pep sadar bahwasannya di pertengahan musim sampai akhir musim dia merubah sistemnya yang mana dia menurut dia ketika menyerang akan ada meninggalkan lubang di tengah yang mana juga Rodri kesulitan untuk untuk melawan pemain-pemain cepat dari tim-tim Premier League begitu nah maka dari itu Pep mengubahlah sistemnya mengubah formasinya menjadi 3-2-4-1 yang menurutku sampai sekarang belum ada tim yang bisa mengalahkan atau bukan mengalahkan sih bahkan bukan mengalahkan mengimbangi permainan dari Manchester City karena ketika di counter attack mereka memiliki 4 pemain di depan gitu loh ataupun mereka memiliki 3-2-4 mereka memiliki 3-2-4 6 pemain di tengah ketika mereka ingin diserang ataupun di counter attack gitu loh yang mana sebelumnya ketika mereka di counter attack mereka hanya menyisakan 2 ataupun 3 paling banyak pemain ketika di counter attack begitu yang artinya ketika mereka pasang 3-2-4-1 kan yang biasa main ya Ederson yang biasa main juga itu ada Rodri Ake ataupun Walker ataupun si si Akanji begitu dan juga di tengah yang gak tergantikan itu adalah John Stones dan juga si Rodri begitu nah ketika Rodri nya eh ketika John Stones ini lebih kepada apa ya kalau istilahnya mungkin libero modern gitu ya ataupun lebih box to box yang artinya dia diberikan lisensi untuk maju ke depan dan juga ketika menyerang dia harus ketika bertahan dia harus cepat kembali untuk membentuk 4 back begitu kalaupun dia terlambat kembali masih ada 3 atau 4 pemain ditambah Rodri untuk mengalang counter attack dari lawan gitu karena ketika counter attack juga tim lawan hanya menyisahkan 2 sampai 3 pemain di depan yang mana mereka bisa handle menang jumlah 4 lawan 3 atau 4 lawan 2 atau 3 lawan 1 atau 3 lawan 2 mereka masih bisa menang jumlah begitu walaupun ketika menang jumlah belum tentu berhasil juga tapi at least mereka berhasil meredam itu terakhir kali mereka kalah kalau aku gak salah yang aku nonton adalah pada saat lawan Tottenham Hotspur yang mana Kevin De Bruyne gak main dan juga itu digantikan sama si Lewis itu yang pemain muda tapi it's ok mereka bisa 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 build the team mereka bisa membangun tim ini ya memang terlepas dari memang kecerdasan Pepnya melihat bahwasannya ketika kita masih saja memasang 4-2-3-1 maka kayak yang kubilang akan ada lubang di tengah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain lain begitu maka dari itu dari tengah musim sampai akhir musim mereka gak terkalahkan halan mainnya gila Bernardo Silva bahkan Mahrez gak dapat tempat grillis yang biasanya cuman bisa cuman bisa kayak Sancho 21-12 diubah menjadi pemain yang bisa masuk ke dalam pemain yang bisa melakukan kombinasi bahkan menurutku musim ini adalah musim terbaik Jack Rilis bersama Manchester City gitu loh di sepanjang karirnya bahkan gitu bisa disuluk itu karena kepintaran dari Pep makanya aku bilang gak salah sih menempatkan City menjadi tim terbaik di musim ini begitu berbased on permainan based on berubahnya sistem gitu ya kayak dulu kalau kalau dulu di Liga Belanda itu ada RITN gitu loh mereka mereka ceder misalnya Anthony ini cederah terus pemain banyak cederah yang awalnya 4-3-3 dirubah dia menjadi 4-4-2 begitu dengan tanpa playmaker dan itu dan it works gitu loh itulah yang aku tunggu-tunggu dari RITN di MU musim depan mungkin begitu oke itu tim terbaik ya nah yang kedua tim yang underrated ya semua orang juga pasti sepakat adalah Brighton gitu loh Brighton ini Pep juga bilang Pep bilang bahwasannya tidak ada satupun di dunia ini tim yang build up dari bawah sebaik dari Brighton nya di SRB gitu bahkan sebelum di SRB pada zaman Graham Potter gitu pada zaman Graham Potter aku juga bilang ini tim gila ketika mereka build up mereka tidak takut menghadapi pemain lawan mereka tidak takut di press malah mereka menginginkan agar mereka di press seperti yang aku bilang ketika di press apalagi kalau keepernya bisa memainkan bola akan ada satu pemain yang kosong nah itulah yang diincar oleh oleh Brighton either itu yang masuk ke dalam mitoma dari sayap atau si ini siapa aduh siapa sih ataupun wellback yang masuk ke dalam nah itulah yang sering dimanfaatkan atau ketika wellback minta bola ke dalam berarti backnya itu akan ikut maka akan ada lubang di tengah itulah mitoma dengan kecepatannya dengan visinya bisa masuk ke tengah bisa masuk ke dalam dan bisa cetak gol ataupun at least membuat chances membuat peluang nah itulah kelebihan dari Brighton nah pada zaman Azharbi lebih gila lagi ini pelatih ketika mereka build up mereka tunggu lawan untuk bahkan kemarin pada saat lawan Siti itu babak pertama Siti tidak bisa apa-apa terlepas memang Siti sudah memastikan gelar juara memang tapi Siti juga turun bukan dengan tim lapis keduanya juga Haaland juga turun Ederson juga turun cuman mungkin Siti juga sudah tidak sudah tidak tidak memikir lagain lagi mereka lebih fokus kepada final FA dan juga final Liga Champions mungkin tapi pada saat laga itu mereka tidak takut Siti terkenal dengan pressing yang bagus terkenal dengan aliran bolanya yang cepat tapi Brighton dengan pemain seadanya mereka bisa mengimbangi ketika mereka akan ada 5-6 pemain yang bersiap untuk meminta bola dan mereka cari ruang bagaimana mereka bisa menerima bola artinya tidak takut menerima bola seperti McTominay seperti Fred kalau Fred dan McTominay ketika dipress mereka seolah-olah tidak ingin menerima bola karena mereka takut melakukan kesalahan namun pemain Brighton dengan kualitas seadanya dengan kucuran dana seadanya menurutku sangat gila ini karena pemainnya itu tidak takut melakukan kesalahan kalaupun kesalahan itu part of game bagian dari permainan karena bagaimanapun ketika mereka error ada pemain lawan yang bisa menutupi error itu menjaga pertahanan lain menurutku mereka dibantai sama Newcastle 51 cuman itu lagi off day lagi off game aja jadi gimana menurutku musim depan kalau misalkan Brighton ini dikasih pemain yang menurut Azir itu terbaik mungkin ini tim akan menjadi tim yang penantang serius UCL menurutku nah selanjutnya itu adalah tim dengan unpredictable tim yang tidak terprediksi yaitu tim yang sebenarnya tim yang memiliki sejarah panjang juga di UCL bukan musim ini mereka juga kalau tidak salah pernah juara Liga Champions pernah juara Liga Inggris kalau tidak salah yaitu Newcastle Newcastle ini kan setelah dibeli sama Pangeran Arab atau dibeli Arab Saudi kasarnya mereka seolah-olah ingin menjelma menjadi tim yang menakutkan di masa depannya kita lihat apakah mereka seperti Manchester City atau seperti PSG begitu kenapa aku menempatkan Newcastle sebagai tim yang unpredictable tim yang tidak bisa diprediksi karena di awal-awal musim bahkan mereka sempat menjadi ring 2 menggeser City cuman kembali lagi pengalaman dan juga mental berbicara begitu kalau bicara tentang Newcastle sebenarnya tidak banyak aku juga jarang nonton nonton pertandingannya tapi ketika aku nonton permainan itu apa ya geras gerusuk gitu memang mereka ini ya memang mereka kompak secara pertahanan bagus cuman secara menyerang ya lebih ke individual skill aja gitu bukan secara kolektif cuman ya kalau individual skill kayak pemain-pemain Brazil semuanya memang skillnya bagus atau pemain kayak pemain Madrid ya enggak masalah cuman ini levelnya tier tier 2 1 kayak City gitu kayak Madrid gitu bukan yang enggak gitu cuman apakah mereka layak antara layak enggak layak sih menurutku mereka masuk liga Champions gitu karena dibilang enggak layak ya mereka mau menangkan pertandingan mereka bisa cetak gol mereka bisa menyulitkan tim-tim besar bahkan mereka mengalahkan MU dua kali kok enggak salah kandang dan tandang gitu bahkan mereka nahan imbang City di pertemuan pertama gitu di kandang yang mereka sendiri bahkan mereka seharusnya menang gitu ngerti lawan City di kandang mereka gitu cuman kembali lagi ke mental nah kebiasaan permainan dari Eddie Howe ataupun Newcastle pada musim ini adalah mereka sering memainkan long ball begitu mereka skip lini tengah mereka long ball disitu ada Saint Maximine disitu ada siapa Almiron dan juga kadang penyerang yaitu Wilson gitu ataupun whatever atas siapalah mereka sering memainkan itu karena mereka tahu ketika mereka berdual di lini tengah mereka gak akan bisa melawan gitu loh karena sekuatness juga seadanya bahkan gak seadanya juga gak buruk buruk amat juga cuman menurutku kalau kita bicara secara taktikal secara taktikal secara permainan yang indah ya so-so dibilang buruk juga enggak dibilang bagus juga enggak tapi mereka membuktikan bahwasannya mereka bisa bersaing di musim ini at least di musim ini apalagi mereka akan masuk UCL di musim depan mungkin saja MBS Muhammad Bin Salman itu akan belanja jorjoran begitu kayak misalnya Neymar mungkin bisa masuk ke situ Ronaldo atau siapalah mereka akan masuk ke situ ya tapi pelatihnya Eddie How come on gitu menurutku kalau menurutku Newcastle gak akan kemana-mana sih kalau Eddie Howe yang mimpin karena menurutku Eddie Howe ya tipe-tipikal pelatih Inggris yang banyak bermain fisik yang banyak bermain long ball tidak mengandalkan kolektivitas gitu but this season gitu loh mereka bisa membuktikan mereka bisa bersaing mereka bisa merepotkan tim-tim besar gitu bahkan sekelas tim Liverpool aja gak masuk Liga Champions gara-gara mereka gitu loh apalagi Spurs apalagi Chelsea gitu loh tapi ya kembali lagi aku bilang kita gak ada yang tahu bagaimana ke depannya gitu loh apakah mungkin di tengah musim feelingku ya kalau misalkan pemain-pemain bintang itu masuk ke Newcastle feelingku Eddie Howe gak akan bisa mengendalikan ruang ganti sih gitu karena pelatih sekelas pocet aja ketika masuk ke PSG ada disitu Neymar Mbappe Messi ada Donnarumma ada Sergio Ramos dia gak bisa kelihatan bahwasannya dia gak bisa handle ruang ganti gitu handle locker room gitu cuman ya menurutku ya mungkin ya mungkin ya semoga aja dia bisa bisa handle ruang ganti dan pelatihnya tetap dia gak diganti gitu karena bahaya ini kalau kalau uangnya sudah ada gitu kan pemain mau datang pelatihnya juga bagus ya kacau juga semoga pelatihnya jelek kayak kayak Eddie Howe cuman ya kalau mereka pinter mungkin mereka bisa ambil kayak Arnest Lord bisa kok terus pelatih Benficas siapa sekarang Smith Smith itu ya bisa-bisa diambil juga kok gitu loh jadi gak 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 alasan bahwasannya mereka harus mempertahankan pelatih Inggris but this season Eddie Howe bisa menguktikan bahwasannya dia bisa mengingat ruang ganti dan bisa mengendalikan apa yang terjadi di lapangannya maka dari itu mereka ya maka dari itu board nya dari petinggi-petinggi dari Newcastle dan juga pemiliknya mempertahankan si Eddie Howe sebagai pelatih untuk Newcastle nah yang selanjutnya itu adalah tim terburuk di musim ini gini sebenarnya aku punya 2 candidat sebagai tim terburuk musim ini di antara tim-tim top di Liga Inggris yang pertama itu ada Liverpool dan juga ada Chelsea Liverpool kenapa aku memilih Liverpool karena Liverpool musim ini finish di peringkat 5 cuman dari awal musim sampai pertengahan bahkan sampai akhir-akhir mereka penampilan itu ups and down menang 7-0 lawan MU kemudian kalah di 4 pertandingan setelahnya di Premier League gak menang menurutku tim-tim salah satu tim terburuk mereka juga bukannya tim yang gak belanja mereka belanja cuman belanjanya itu gak tepat fungsi mereka beli Newcastle mereka beli siapa lagi mereka beli eh cukup banyak siapa lagi ya pemain yang dibeli Liverpool aku lupa intinya mereka beli Newcastle 80 juta gitu yang flop gitu menurutku bahkan mungkin akan flop selamanya begitu ya nah terus tapi mereka di hampir di pertengahan sampai di akhir musim mereka cukup trendnya menaik bukan menurun seperti di awal sampai pertengahan bahkan klop aja sampai pusing untuk memilih apa strategi yang pantas untuk tim ini cuman dia gak menemukan strategi atau praktik yang cocok kemudian di akhir-akhir musim pemainnya mungkin lebih semangat tapi udah it's too late gitu sudah terlalu terlambat gitu makanya ya menurutku masih bisa dimaklumin lah apa Liverpool sebagai bukan tim yang terburuk makanya tim terburuk itu jatuh kepada Chelsea gitu lah nah setelah gini setelah invasi Rusia ke Ukraina kan kan para petinggi negaranya bahkan membawa kasus ini agar Chelsea itu dilepas oleh Roman Abramovic yang mana Roman Abramovic ini memiliki koneksi kepada Putin gitu yang katanya kata orang barat itu sebagai dalang dari invasi ke Ukraina begitu oke nah setelah itu masuklah konsorsium yang dipimpin oleh Todd Bully nah Todd Bully ini rupanya gak mau kalah sama Roman Abramovic gitu dia beli pemain seabrek-abrek yang menghabiskan hampir 600 juta dari pertengahan season gitu pertama-tama dia pecat Tuhel which is menurutku itu layak dia dipecat dan kedua kemudian mendatangkan Graham Potter dari Brighton yang menurutku juga satu langkah yang cukup bagus karena Graham Potter salah satu pelatih yang cukup kayak taktik cuman mungkin dia tidak bisa mengendalikan ruang ganti ataupun pemain-pemain yang datang itu bukan keinginan dia dan juga dia masih bertugas belum belum sampai mungkin setengah-setengah setengah musim belum sampai dan dia dipecat digantikan sama lampar yang menurutku tidak tidak make sense sebenarnya kalau ingin membangun tim bukan dengan cara memecat sana-sini kecuali menang dan kalah itu part of the game nah ketika permainannya buruk itu yang ketika itu terjadi itu dipecat cuman kalau si Graham Potter menurutku dibilang buruk juga tidak menurutku masih bisa dan juga dia masih satu musim tidak bisa langsung instan seperti bahkan Pep butuh dua tahun bahkan Klopp butuh empat tahun untuk membangun Liverpool jadi menurutku sungguh gegabah apa yang dilakukan oleh manajemen Chelsea yang menurutku mungkin tidak mengerti sepak bola semoga saja tidak mengerti sepak bola selamanya supaya tidak bisa bersaing jadi mereka menghabiskan hampir 600 mereka beli Enzo 110 120 juta worth it kalau untuk sekarang worth it dengan menurutku cuma Enzo yang perform terus mereka mudrik main 100 juta aduh kacau betul 100 juta ibaratnya 11-12 sama Anthony cuman Anthony masih masih bisa di dia punya skill bahkan musim depan kalau dikasih kesempatan dan juga punya tim lebih baik rasanya Anthony akan bisa perform musim depan cuman mudrik itu kacau coba lawan MU peluang depan gaung bisa gak gol gitu ya flop gitu beruntung sangat beruntung itu personal gak jadi beli mudrik gitu ngerti gak jadi mereka habiskan 600 juta begitu ya there is no team mereka bukan team karena mereka 11 individu yang dimasukkan ke lapangan yang tidak tahu maunya temannya apa yang tidak tahu mau pelatihnya itu apa lamper juga ada nothing tulus musim depan bukan aku juga yang mimpin cari duit aja dia di Chelsea gitu maka dari itu ya terlihat juga bahwasanya pemain itu sudah 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 gak peduli lagi dengan mereka meletak musim depan yang mana juga yang akan datang itu adalah pocet aduh ini lagi ketika bisa dilihat pada saat di 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 PSG gimana dia gak bisa memegang pemain bintang gitu loh dan juga ya memang di Chelsea bukan pemain bintang semuanya cuman kan ada si Todd bully-nya yang menurutku dia yang menentukan pemain yang datang yang pergi gitu nah menurutku gak gak boleh kayak gitu sih karena yang yang harus memegang ruang ganti itu ya harus pelatih gitu yang memegang sistem jual beli pemain ya harus pelatih karena pemelatih yang tahu terkait dengan keadaan yang ada pada tim gitu maka dari itu aku memilih Chelsea sebagai tim terburuk musim ini based on what based on secara manajemen secara kepemilikan secara apa namanya secara transfer window mereka yang buruk gitu lah ya semoga apalagi mereka musim depan pasti jual banyak pemain karena kalau enggak mereka gak akan bisa melewati financial PRP paling tidak mereka mungkin musim di transfer window musim ini mungkin mereka akan jual ya at least 5-8 pemain untuk balancing keuangan mereka kalau enggak mereka kena financial fair play gitu loh nah itulah tadi dia beberapa tim yang menurutku sebagai tim top itu ada Manchester City tim yang underrated itu ada Brighton unpredictable itu ada Newcastle dan juga terburuk itu ada Chelsea menurutku gitu oke kalian boleh sepakat boleh enggak boleh di komen tapi jangan fitnah oke terima kasih dan ciao selamat Terima kasih telah menonton!